Kita kayak foya-foya kayak gitu pun dibagi tuh Seratusan tahun lebih kayak gitu punya Jadi gak mungkin bisa habis juga kayak gitu punya Gak mungkin bisa habis juga Aku cukup stop sampe disini Sistemnya juga sudah bagus banget Nah gue gak tau nih anak gue akan dapet gift itu atau enggak Gue gak tau Even gue bikin dia susah sekalipun Belum tentu dia bisa ada di titik seperti gue Gue tuh sangat paling respect sama orang yang mulai dari nol bisa jadi someone Oke Itu gue respect banget Terima kasih Iya respect Atau enggak oke lah Kalau misalnya orang berduit bisa jadi lebih lagi Oke gue respect juga Di generasi pertama ya Kalau misalnya generasi kedua pun Dia punya duit Dan dia duit tambah banyak Itu pun oke Yang berbeda kalau misalnya lu punya duit banyak Tapi lu dulu segini, lu segini juga Atau enggak lu dulu segini, lu turun Cuma nerusin ya Cuma nerusin atau lu turun Ya kalau misalnya itu mah Itu you are bon lucky Gak jadi masalah juga nih Gak jadi masalah Tapi respect gue pastinya berbeda Sama orang yang bisa create dari nol ke something Atau enggak yang dari something jadi even better Kalau gue ngomongnya itu kayak Itu hidupnya kayak lari estafet bro Jadi kayak lari estafet hidup kita itu Jadi kayak orang tua kita Itu punya hak yang sama semuanya Mungkin lu punya orang tua yang lebih kaya Daripada orang tua gue Dan lari orang tua lu lebih cepat Daripada bokap nyokap gue Kayak gitu Dan ketika lu dapet Tongkat estafet Lu dapet lebih dulu daripada yang lain Tapi ketika gue dapet Gue lebih telat Tapi ketika tongkat estafet itu kita sama-sama Kita mempunyai hak yang sama untuk lari Dan disaat itulah gue Lebih cepat daripada orang lain Dan gue ketika ngasih ke orang lain Itu adalah hak anak gue Untuk ngelanjutin tongkat estafet itu Jadi setiap orang itu punya beda-beda Jadi kita enggak boleh iri Orang lain punya privilege Ya orang tuanya punya e-vote yang luar biasa Tapi yang ketika tongkat itu ada di kita Ini hak kita Untuk gunain tongkat ini Mau lari lebih cepat Mau lari lebih lambat Itu hak kita Bener, 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 bener Dok, oke nanti gue bakal sampai sana Tapi gue punya satu kesamaan sama lu Apa? Lu tanam rambut kan ya? Iya Gue juga sama ya? Oh lu, lu tanam rambut Tanam rambut Jadi kalo misalnya liat foto keluarga gue Itu tuh semuanya kinclong Kayak kuririn Jadi kan Gue dulu lebat rambut gue Oh Lebat? Abis itu gara-gara stay Lebat Muka gue juga enggak ada masalah Tapi pas SMA Kayak gue enggak ngerawat Kayak gitu punya Orang miskin bro Dimana orang miskin ngerawat diri? Bisa sekolah aja syukur Gue enggak bisa apa-apa Les Les enggak pernah Ibaratnya les ya Cuma les mata pelajaran biasa ya Gitar gue enggak bisa Piano gue enggak bisa Skill apapun gue enggak ada yang bisa Jadi kayak Zero skill Perawatan Jangan kan perawatan Ada jerawat aja Bisa ke dokter aja Itu bisa berobat Itu syukur Di apa ya? Dipencet Makanya tuh kayak Muka gue kan Kemarin kan Bolong-bolong atau apa ya Karena memang ya Secara satu-satunya adalah Pencet kayak gitu Kerja Kerja pertama kali kan Di sinar emas di perusahaan Itu pun juga di kehutanan Jadi di hutan Di tengah hutan Awang lu malah di tengah hutan Masa mau pakai skin care Mau pakai apa Dan kita kan dokter di lapangan Enggak mungkin kok Dokter di lapangan itu ya Kayak Penakut ya gitu kan Gue tidur di tengah hutan aja pernah Jadi ya Enggak terawat gitu Enggak terawat dengan baik Nah setelah masuk ke dunia kecantikan Enggak ada opsi Mau tidak mau Harus merawat diri Mau tidak mau Harus memperbaikin wajah Mau tidak mau Ya harus Merawat rambut lagi Kayak gitu Mau gak mau Harus ya merawat badan Karena kita kan aset Yang dilihat Bener-bener Tapi dokter dulu Boleh share gak sih dok Dari awal Kan Mungkin banyak orang yang udah Ngikutin dokter dari dulu Ada juga dok yang Baru ngeliat dokter sekarang gitu kan Awal-awal mulai itu Kayak gimana dok Dulu waktu lulus Kerja dulu buat sinar mas Sebagai dokter gitu Yes Jadi awal lulus itu Sempat kerja di outsource Tapi bukan kerja di gaji Itu lah ya Tapi serabutan aja gitu ya Tapi itu sudah gaji Sudah cukup gede Di outsource Di pertambangan minyak Dan aku tuh cuma jadi dokter disitu Dokter yang karyawannya cuma 30 orang Lu bayangin 30 orang tapi di gaji gede Tapi 30 orang Siapa yang sakit dalam satu hari Gak ada Jadi kayak nganggur Tapi di kasih gaji itu gede Oh pertambangannya cuma ada 30 orang Iya Ada satu dokter gitu Jadi disitu yang nganggur itu cuma ada 2 orang Satu dokter Satu lagi yang bunyiin azan Yang literally kerjanya 5 kali 5 menit Kan 5 kali kan Sisanya ngapain yang mimpi 2 Main catur yang mimpi 2 Sampai bosen nonton drakor Kayak gitu Nah tapi gue gak rasa kayak Gue gak berkembang disini Di gaji gede Tapi kayak gak berkembang Gede itu berapa dok? Boleh share Oh pada waktu itu kayak belasan Dan itu bagi gue kan baru lulus Gede banget kan Lulus tahun berapa nih? 2009 2009 Dan akhirnya gue putuskan pindah Cari tempat yang lebih baik Dan pada waktu itu Sinar Mas terima gue Oke Oh Gue mulai dari gaji 10 juta loh Di Sinar Mas Terus setelah itu gimana? Setelah abis dari Oh Sinar Masnya ini yang 11 juta Atau ini sebelum Sinar Mas? Sebelum Sinar Mas itu belasan juta Oke Gak sampai 20 lah Oke Waktu masuk di Sinar Mas gue dikasih gaji 10 juta Itu start awal gue Oh malah sedikit lebih turun Iya Tapi disitu Dan disitu tuh gue digaji sebagai dokter biasa Tapi kan itu kan tetap ya Karyawan tetap Dapet status lah disitu kan Bener Tapi sebagai dokter biasa Tapi Richard Lee tuh menolak menjadi dokter biasa Aku tuh gak mau jadi dokter biasa Yang duduk Ketemu dengan pasien Aku tuh gak mau Dan ngeliat kayak Wah aku tuh pengen ada di sistem Pada waktu itu aku ngobrol dengan bosku Dengan pimpinanku Aku masih inget pada waktu di meja meeting Aku ngomong dengan dia Terima kasih pak Bapak sudah mendatangkan saya disini Artinya Bapak mencintai karyawan Bapak semuanya disini Ada 6.000 karyawan disitu Terima kasih banyak Tapi apa artinya Kalau seorang dokter tanpa sistem yang baik Tanpa obat-obatan yang baik Gue bilang Itu gak ada beda dengan Ya Apa ya Mantri Gak ada beda dengan kayak dukun Yang gak punya senjata apapun Gue bilang Jadi dokter yang baik Harus diperlengkapi dengan sebuah senjata yang baik Dengan sistem yang baik Dan pada waktu itu Bosku berdiri Dia bilang Oke kamu buat sesuatu Buat plan kayak gitu punya Untuk perusahaan ini Dan disitu aku buat plan Aku buat plan pada waktu itu Aku pikir kayak gini ya Perusahaan itu punya asuransi Punya klinik yang gak maju Oke Kenapa gak kliniknya ini Pinjem duit dari perusahaan Terus beli peralatan medis Terus Keluarkan klinik ini dari perusahaan Lalu karyawan Silahkan berobat ke klinik ini Dan which is di hutan Gak ada pilihan lain Artinya cuma bisa di klinik itu doang Nanti klinik ini Dapet duit dari asuransi aja Ya kan Jadi kan gak ngabisin duit perusahaan Gak ngabisin budget perusahaan Wah Ini kata bos gue Ini ide yang luar biasa Bagus banget Dia bilang kan Dan dia ngerasa kayak Ya pada waktu itu Gak ada yang punya ide sebrilian ini Dia bilang kan Dan gue jalanin itu Dan gue dapet penghargaan sampai dari CEO Gue masih inget pada waktu itu Di presentasi Di depan CEO si Narmas Bapak Robin Meloa Pada waktu itu Beliau sampai berdiri Dan beliau bilang Ini dokter yang saya cari Ini adalah karyawan kalian semuanya Dia bilang disini ya Ini harus tiru dokter ini Lo tau gak Pada waktu itu gue kayak Gak duduk Gak berdiri gue Gue kayak dikasih sayap Gue kayak dikasih sayap pada waktu itu Kayak gue terbang Gak ngijek tanah lagi Sampai seorang CEO si Narmas Memuji gue Nah disitulah Awal kerjaku Dimulai Sejak saat itu Richard Lee itu Bukan jadi dokter biasa Aku pelan-pelan naik Semua orang yang ketemu dengan aku Kalau di perusahaan ya Semuanya itu respect gitu ya Hormat Kagum lah kayak gitu ya Dan pada waktu itu Aku dikasih kesempatan banyak Untuk melakukan hal Sehingga aku dari gaji tuh 10 juta Pokoknya aku akhir-akhir keluar 6 tahun itu 150 juta itu aku bisa dapet 2015 berarti ya Berarti Emang rata-rata Kalau misalnya gaji dokter tuh berapa sih Rata-rata Belasan Puluhan ya Paling tinggi ya mungkin Kalau dokter umum mungkin 30 itu sudah spesial ya Kalau misalnya dokter dulu Waktu lulus Spesialisasinya apa? Enggak umum Um dokter umum Dan aku tuh suka manajemen Jadi memang aku kayak dunia aku tuh Memang di sinar masa itu Berarti mungkin yang membedakan dokter Dengan dokter-dokter lain Atau enggak tips lah ya Buat dokter-dokter lain Yang mau naik Derajatnya gitu Dari segi finansial Itu jangan cuman fokus dari segi kedokterannya aja Tapi juga Mikirin dari segi sistemnya Cara Pemperbaiki hospital kayak gimana Harus kayak gitu Kayak gimana? Enggak bisa Kalau jadi dokter gak akan bisa kaya Sekali lagi Kalau kamu pengen jadi dokter Kamu enggak akan bisa jadi kaya Jadi dokter itu Kaya iman Kaya hati Ya jadi kalau jadi dokter itu adalah pengabdian Kamu enggak akan bisa kaya Tapi Percayalah tidak akan ada dokter yang namanya miskin Enggak akan ada dokter yang ketok tetangga sebelah Terus bilang Aku pinjam duit untuk anak aku sakit Enggak akan ada Tapi dokter selalu berkecukupan Tapi enggak akan pernah bisa kaya Kalau kamu mau kaya Silahkan berbisnis Dan dokter dengan bisnis itu tidak boleh digabung sebenarnya Karena dokter itu adalah pelayanan Bisnis itu asis bisnis Kayak gitu Dan aku dari dulu sudah memantapkan diri Bahwa aku adalah orang manajemen I do bisnis Oke makanya Aku sudah berapa tahun tidak praktek lagi Aku memilih tidak praktek Karena memang ini adalah jalanku Di bisnis Ini adalah jalanku Dan mungkin beberapa orang tuh ngelihat Oh dokter Richard As a doctor As a educator As a apa Kayak gitu punya ya Tapi menurut aku paling nyaman Di dunia bisnis sebenarnya Dan mereka enggak tahu Karena kan enggak kelihatan Selama ini di media sosial ku kan Kita ngomongnya 5 tips Kita ngomongnya edukatif Kayak gitu Enggak kelihatan Tapi kalau kamu masuk di perusahaanku Kalau aku mimpin meeting Kalau aku bikin planning Kamu akan ngerasa Wah Ini kingmaker nya Gitu Berarti kalau misalnya kayak gitu Iya Berarti Cuman sebuah pilihan Mau ngabdi Mau untuk Ngebantuin Atau mau berbisnis gitu Kurang lebih kayak gitu ya Bisa di combine sih Tapi kalau di combine Pasti akan Enggak pure ya jadinya Apakah ada industri nya dok Maksudnya industri nya tuh Oh kalau misalnya Contoh ya Kalau misalnya mau dibisnisin Mungkin kalau misalnya kecantikan bisa Tapi misalnya Kalau misalnya THT Kalau misalnya Dokter apa Yang ini dibikin klinik Ya gak bisa Stick of take of itu juga gitu Apakah ada industri nya Semua 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 ada pelajarannya Kan kita kan Ada S2 nya kan Mars salah satunya Itu adalah Ilmu medajemen rumah sakit ya Bayangin Kalau misalnya rumah sakit Rumah sakit itu bisnis loh Tapi ingat Yang berpikir bisnis Itu adalah struktural nya Bukan dokter yang dibawa Ya struktural nya itu berpikir Bisnis ya Artinya bagaimana caranya Dokter nya meresepkan obat Obat nya harus ada di apotek Sistem nya harus jelas Semuanya harus jelas Tapi tidak mengontrol dokter Ya Mereka membuatkan SOP Jadi kalau misalnya Oh trauma kapitis Harus CT scan CT scan nya ada Yang di struktur Harus berpikir bisnis Tapi seorang dokter Tidak boleh berbisnis Artinya Wah semua orang ini Harus diresepin ini Gak boleh Itu tuh yang Bikin chaos terjadi di Indonesia Ketika si dokter nya Berpikir bisnis Oh Harusnya manajemen berpikir bisnis Dokter nya tidak boleh Eh gue pernah ngalamin ini nih Jadi anak gue ada yang sakit Besok ada dokter yang buka klinik Tapi dia mungkin punya share besar disana Jadi mungkin punya kepentingan berbeda gitu Nah obatnya jadi lebih Yang gak dibutuhkan gitu Itu terjadi pada Sebenernya Pada Banyak ya Contohnya kayak gini nih Kalau gue misalnya Gue Terkenal dokter yang terkenal Jago banget Kecantikan yang paling terkenal Ya Orang dateng Dan gue beli laser Gue beli laser Piko lah Piko tuh adalah laser termahal di dunia Gue beli 3,5 miliar Pertanyaan gue Dia sakit ini Gue laser gak? Gak balik Kalo gak gue laser Akhirnya siapapun yang dateng Gue laser Kenapa? Klinik gue gak mencukupin Untuk ngebalikin modal ini Tapi kalo klinik gue gede Gue gak jadi masalah Siapapun pasiennya Oh belum tentu laser Enggak usah laser Kenapa? Omset klinik gue gede Omset klinik gue bisa beli alat ini Ini adalah investasi bagi gue Jangka panjang Tapi kalo kliniknya pas-pasan Pengen ngejer Itu berat Akhirnya semuanya di laser semuanya Paham gak lu? Ngerti Bedanya klinik besar dengan klinik kecil Kalo klinik besar Dia investasi kebanyak Misalnya kita ngomong filler Filler itu gak cukup 10 Ada banyak varian filler Kalo klinik besar Dia akan investasi ke Berapa banyak filler itu gak ada masalah Sehingga Ada yang ngerjain PP Oh fillernya yang ini nih Ada yang ngerjain bawah mata Yang ini nih Ada yang ngerjain ini dong Yang ini nih Yang ngerjain yang ngerjain dagu Pake yang ini nih Kenapa? Dia berani nge-stock Karena pasiennya banyak Kalo kliniknya kecil Gak bisa bersaing Gak bisa stocking sebanyak ini dong Mungkin dia cuma bisa siapin 3 varian Akhirnya apa? Mereka memaksakan Yang PP Yang ini aja Hidup Ini joang Dagu Ini aja Itu bedanya bro Ngerti 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 Nah dok terus Di tahun 2015 ya Kan dokter Cabut tuh Gaji 250 juta Itu mungkin buat kebanyakan orang Juga orang gila gitu Orang gila yang gajinya segitu keluar Saat itu Tapi belum berkeluarga ya? Sudah Sudah nikah Sudah ada Atena pada waktu itu Oh udah ada Atena Sudah ada Atena Satu tahun sudah berdiri Oh Oke makanya itu mungkin Jangan bikin pede gitu Enggak Gua kan dipecat Gimana gimana ceritanya? Gua dipecat Gua dikeluarin Gara-gara? Terlalu anak emas Terlalu spesial Terlalu hebat In my opinion ya Pada kenyataannya Memang seperti itu Kan aku kan naik Naik jabatan terus Bahkan levelku masuk itu Ada level 8 Kalau di sinar masuk itu Ada leveling Dan aku tuh Waktu dikeluarkan itu Ada level 10 Dimana pimpinanku sendiri Itu levelnya 9 Jadi di bawah aku Saking aku anak emas Yang naik Terus Apapun diberikan oleh pimpinan Once upon a time Kalau kita lihat di Perusahaan itu Itu adalah perusahaan yang Selalu berubah Dimana CEO-nya keluar Setelah CEO keluar Direkturnya keluar Seperti presiden lah Kalau ganti Menteri-menteri kesayangan ini Semuanya di-cut Semuanya Termasuklah gue disana Pesanannya lo main juga sih Gua dapet pesanan? 150 kali 6 tahun 6 kali 2 Ditambah bonus 2 bulan Jadi 14 bulan Gua dapet 14 kali 150 juta 14 bulan Gua dapet Pokoknya pesangon Dan keluar dari sana Gua ngomong dengan bini gue Gua masih ingat Gua ngomong dengan bini gue Kayaknya kita harus berhemat Gua bilang Harus berhemat dulu? Iya Tapi kan kita sudah cicip semuanya Gua bilang Kita pernah cicip Kebetulan waktu itu Kita sudah pernah cicip ke Eropa Pernah cicip ke Korea Gua bilang Ke Bali juga pernah Nginep di hotel Yang harganya semalam 12 juta juga pernah Gua bilang Tapi after this Kayaknya kita harus berhemat Karena pada waktu itu Omset Athena itu cuma 100 juta sebulan Gua bilang Jadi ya kita gak punya pilihan Cuma ini Dan gua gak punya pilihan lain Harus bisa ke Athena Yang gua gak suka Inilah hidup gue Gua harus bisa duduk disana Nah terus Dulu Kan bikin Athena juga pasti Perlu modal kan dok? Iya dari kan 150 juta ya Dari tabungan Tabungan semua itu Gelontorin gitu Modul kecil Modul kecil? Kecil sewa Ruko Gua bikin pertama kali Athena itu Di pinggiran kota Bukan di tengah kota Ruko yang pertama kali gua beli itu Ruko disuka bangun Harganya itu gak sampai 500 juta 850 juta Mobil yang pertama kali gua beli Itu adalah mobil Yaris Second 169 juta Jadi gak gede Dan klinik kecantikan yang gua bangun Itu dibawahnya apotik Jadi kayak lantai satunya apotik Lantai duanya klinik kecantikan Bayangin Dan klinik kecantikan yang gua bangun Athena pertama kali Itu cuma punya 2 bed Dan cuma punya 4 karyawan Jadi kecil banget Nah itu menarik tuh dok Gimana caranya Soalnya kan saat itu ya Kan udah ada beberapa Established players lah gitu Yang di kecantikan gitu ya Tapi gimana caranya dokter ngeliat ada celah Dimana modal terbatas Tapi gua pede nih Bahwa gua nih bisa memasarkan Athena Dan orang tuh bakal dateng gitu Kualitas Percaya gak percaya Setiap kali Gua kok gak seneng praktek ya Gua gak seneng praktek Gua gak seneng sebenernya dengan pasien Walaupun pasien itu Pasti Gua jamin kalo ketemu dengan gua Pasti puas Setiap kali pasien yang keluar dengan gua Konsultasi Selalu pasien ngomong Anak gua gua isiin cerita Ini dokter hebat Ini dokter akan terkenal one day Dia bilang Karena gua kasih quality Cuma kayak gua tuh males bro Gua tuh males kayak Satu persatu pasien kayak gitu punya Dan menurut gua itu Waktu gua itu gua bisa manfaatin lebih Untuk Ngasih edukasi lebih banyak Menghasilin lebih banyak Daripada ketemu satu orang satu Kayak gini punya Gua butuh sistem Gua gak mau seperti dokter biasa Yang duduk Ngejain pasien Gua masih inget kayak gini ya Ah gua cerita deh ini Gua pada suatu hari istri gua hamil Gua datang ke dokter opjin Dokter opjin kan banyak banget tuh pasien itu kan Ya kan Duduklah dengan istri gua Gua hitung pasien Gila 50 pasien sehari Belum lagi operasi Belum lagi ini Belum lagi itu Belum lagi abis itu sore malam lagi dibuat kan Tidurnya cuma berapa jam Gua sampai hitung pake kalkulator Berapa sih pendapatannya suatu hari Pada waktu itu gua hitung 1 miliar suatu hari Dan itu pendapatan yang luar biasa Pada waktu itu ya Gua bisa capai pun belum tentu Pada waktu itu ya Wow gila 1 miliar Pertanyaan gua Kalo dia gak kerja 3 hari Dapet duit gak dia? Enggak Kalo dia gak kerja 7 hari Dapet duit gak dia? Enggak Satu bulan? Pertanyaan gua Kalo gua kagak kerja 7 hari dapet gua gak dia? Dapet Kalo gua kagak kerja 2 tahun Dapet duit gak dia? Itu yang gua pengen Gua gak pengen ketemu cuma 50 pasien 1 hari Terus gua dapet duit Itu kan ego Gua bisa bilang sih Gua dokter cantikan yang terkenal Siapa sih kalo gua praktek Siapa sih gak mau dengan gua? Gua selalu bilang dengan dokter gua Udah 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 Kalian duduk aja Kalian gak terkenal Tuh pasien Ini murid gua Dengan gua aja Pasien juga pasti mau Tapi berapa yang gua bisa pegang 1 hari? 50 50 itu sudah sesek nafas bro Gua pengen anak buah gua semua dokter gua sepintar gua Dan gua harus ngelepas ego gua Ketika orang bilang Dok aku pengen dengan dokter Aku gak bisa bu Dokterku jauh lebih jago dari aku Aku sudah mengajarkan semua ilmuku dengan dokterku Dan Athena itu berbeda dengan klinik lain Di klinik lain tuh kayak dokternya diajarin pelit-pelit Kalo bisa gak lebih pintar dari ownernya Aku pengen anak buahku lebih cerdas daripada aku Nah ini menarik nih dok Karena aku gak mau 50 pasien Aku mau 500 pasien Aku mau 5000 pasien Aku mau nolong lebih banyak orang Dan aku tidak mau egois Nah ini menarik nih dok Soalnya kan banyak orang itu sengaja pelit-pelit ngasih ilmunya Soalnya kan dia sekarang udah tau nih kualitas secara kayak gimana Ini kayak gimana Dia bisa bikin baru gitu Dia udah tau rahasia-rahasianya Irinya kayak gimana Semua strateginya Apakah dokter gak punya ketakutan sama sekali? Pasti ada ketakutan untuk kesana Tapi pada intinya Athena itu selalu berusaha memberikan yang terbaik Contohnya kayak gini ya Dokterku itu perbeda dengan klinik lain Ya N atau E atau yang lain lah Yang kita bilang chain clinic lah kita bilang ya Ketika mereka berdiri Ini bocorin rahasia ya Ketika mereka berdiri Gedungnya sudah ada, kliniknya sudah ada Baru hire dokternya Bener Kalo gue ya kagak kayak gitu Gue baru buka klinik yang di Cabang Batam dan Cabang Padang nih ya Itu gue hire dokternya Baru cari kliniknya Ini di training 3-6 bulan Kliniknya jadi Ini kirim dokternya Dan ketika dokternya dikirim kesana Tau gak? Itu tukang belum pergi Jadi dia yang beresin tempat itu Dia yang nyapu Bantu ngepel dengan timnya Dan dia yang beli jam dinding, kursi, semuanya Dia membeli Kenapa? Karena itu kliniknya dia Konsepnya kita ubah bro Itu adalah kliniknya dia Dan gue selama trainingin dia 3 bulan Adalah gue buat dia jadi dokter Richard Semua ilmu gue harus nyampe Dari skill gue, manajemen gue Cara berkonten, sosial media Semua Dia harus duplikat gue Dia harus tau cara berpikirnya gue Kalo ketemu pasien ini Apa yang harus dikasih Jadi kayak Lu mau ketemu dengan dokter gue Mau ketemu dengan gue Sama Kualitasnya Treatmentnya sama Gue harus bisa buat mereka tuh berpikir seperti dokter Richard Lee Dan begitu mereka nyampe Itu adalah klinik mereka Dan kalo mereka ditanya Itu klinik siapa? Itu klinik mereka Bahkan gue sendiri ngomong kayak gitu Masa mereka gak boleh ngakuin Itu klinik mereka? Itu klinik mereka Rasa cinta mereka Kada klinik itu berbeda Hmm Nah That's why makanya Atena itu berbeda dengan klinik yang lain Kalo lu datang kesana dokternya itu bener-bener kayak Rasa memilikinya itu berbeda Gitu Tapi susah dong nyari orang-orang kayak gitu tuh Susahnya bukan Enggak Gak susah Banyak yang pengen Masalahnya banyak yang pengen dibimbing oleh gue Nah kalo lu tanya dengan gue ya Kenapa lu gak takut mereka kabur? Gue memberikan sesuatu yang hal yang layak untuk mereka Satu Gue menghargai mereka Yang kedua Gue memberikan suatu gaji Atau sesuatu yang mereka bisa bawa pulang Jauh lebih layak daripada Lu sendiri buka usaha itu Hmm Kasah ngomong ya Lu bersama gue Cinta yang klinik itu Punya klinik itu Lu berhenti Buka klinik yang baru Bahkan omset lu pun belum tentu segede gaji itu Hmm Menarik Nah dok tapi kayak gini dok Ini buat Rakyat-rakyat jelata Termasuk gue nih Soalnya Kita kan Gak punya branding sekuat dokter Gitu kan Ini banyak orang-orang yang Kalo misalnya sekarang mungkin oke lah Buat nyari orang yang mempunyai Entrepreneur spirit Dokter One full package itu berarti lu Gak gampang Kan susah bukan main gitu kan Nah kalo misalnya dokter kan oke lah Udah punya Richa udah jauh banget gitu kan Nah di awal-awal dok Waktu Cabang pertama Nah itu tuh Apa sih Momen dimana Atena itu dokter lihat Oh ini take off banget nih Ada sebuah growth yang eksponensial gitu Pertama buka cabang malah gak mau buka cabang lagi Habis buka cabang pertama kan di Palembang Buka cabang kedua kan di Medan Habis buka cabang kedua di Medan Itu pertanyaan pertamanya adalah Hari pertamanya ada pasien atau enggak Bukan omsetnya berapa Ada pasien atau enggak dulu nih Ternyata ada pasien pada waktu itu Ada pasien dan Aku buat seneng Tapi pas pulang aku ngomong dengan istri Aku kira Aku gak mau buka cabang lagi deh Karena capek Buka cabang itu kan ngabisin energi besar ya Gak mau buka cabang lagi Tapi ternyata berapa bulan berlalu Omsetnya bagus Jadi ketagihan Habis itu buka di Jakarta Habis buka Jakarta Buka Lampung Makassar Jakarta lagi Wah ternyata semuanya tuh Growth nya luar biasa ya Itu yang buat semangat sih Sebenernya yang bisa bikin semangat itu adalah Pencapaian sih sebenernya Tapi di awal-awal dong ya Kan Dokter belum mulai Sosmed kan? Belum 2018 baru mulai 2015 baru mulai Berarti kan 2015, 2016, 2017 Sebelum Ada sosmed ini Dokter udah Mulai buka Athena gitu kan Iya Nah cara marketingnya gimana? Oke kan kualitas kan Orang baru bisa ngerasain Kalau misalnya orang itu udah masuk ke dalam gitu Nah cuman supaya orang itu masuk ke dalam gitu Gimana caranya? Endorsement? Pada zaman itu kan masih Terjadi endorsement ya Bukan gue ya Gue kan juga baru naik itu di 2019 ya 2018 baru mulai 2019 baru Ada nama ya Sebelum itu adalah endorsement Dan dulu endorsement Seenak itu Gak beda dengan yang sekarang Kan emang ya? Emang apa bedanya? Kalau dulu itu kayak Lu bayar satu artis Gede Klinik lu jaminan gede Hmm Contoh ya Kita datengin Raffi Ahmad deh Yang paling terkenal kayak gitu punya ya Udah jaminan Klinik lu pasti booming Terkenal Kalau kayak sekarang gak bisa kayak gitu Kenapa? Kenapa orang ngambil brand ambasadornya Jung Jung Gi Kenapa Lee Min Ho? Kenapa? Karena gak efek lagi di Indonesia Sekarang Mereka mau brand ambasadornya Korea Kagak ngefek juga Karena semuanya sudah Korea Gak semudah itu lagi kita melakukan endorsement Karena Ya semua melakukan endorsement Dulu mudah Dulu mudah banget Tapi ya rasinya itu adalah Marketing Begitu orang udah dateng Kualitasnya Supaya mereka bakal balik lagi Jadi word of mouth gitu ya Marketing itu kan gak lebih dari sekitar Sekedar Tokoh yang ngomong Pernah gak lu liat di toko Kayak Mangga 2 Atau di Tanah Abang Kayak gitu punya Celuan nama hal ini Stokingnya Manohara Apa ya Kontak lensnya si ini Itu kan marketing Atau pernah gak lu liat di pinggir jalan kayak Ada yang joget-joget Handphone kayak gitu Apakah Promosi handphone kagak Joget-joget kan Menarik attention Track attention ya Jadi cara kita Bersosial media itu kan Itu kan Pay attention Masalahnya Apakah Ketika lu masuk lu pasti beli barang itu Enggak Balik-balik lagi kualitas barang lu kan Balik-balik lagi apa yang lu jual Cocok atau enggak kan Ya kita We do marketing Tapi balik-balik lagi ya Isinya itu sesuai atau enggak Sekualitasnya sebagus apa Sehingga orang bisa repeat order atau enggak Gitu Benar-benar Dok Dulu ya Sebelum Lu punya Video yang viral tuh Yang tiktok yang 40 miliar satu hari itu Oke Barangnya jauh sebelum itu bahkan Kayak udah Mungkin 6 bulan sebelum Sebelum dari itu lah Gue udah sempet ngecek sebenarnya Ini Dr. Richard Lee Beneran ada duit gak sih? Car gue ngecek kayak gini Jadi Tiktok Itu kan punya tiktok shop Iya Dan tiktok shop itu tuh Ada API nya Jadi semua publik tuh sebenarnya bisa lihat Oh iya? Setiap toko Itu punya berapa tuh semua publik bisa lihat Oh oke Kalau kita tahu cara ngeliatnya kayak gimana Oke Nah jadi itu dulu gue udah lihat Oh iya Dulu berapa ya? Gue lupa ya Tapi antara 12-20 miliar lah Sebelumnya Cuma dari tiktok tok Oke Dari tiktok Gue kayak wah gila nih orang Kalau misalnya cuman dari tiktok segitu Dikali Ini kali Kali berapa Gak terserah Asumsinya berapa Buat semuanya gitu Nah sekarang udah ada orang disini Gue nanya Omset lu berapa sih dok? Oh gue gak bisa jawab Tapi yang jelas kayak gini ya Dari dulu tuh gue tertutup soal itu ya Dan dari dulu tuh gue gak pernah pamer soal itu Kalau kalian ngeliat Oh dokter kecet sekarang kan mulai melakukan flexing Atau Nunjukin mobilnya apa Kumainya apa Kalian percaya gak? Sebelum 2020 Aku gak pernah ngelakukan itu Kayak Aku gak pernah nunjukin apapun kayak gitu Apa yang kupunya Apa yang kupunya Lebih ke isi otak Edukasi Itu yang kupamerin ya Tapi apa yang terjadi? Di Indonesia Lu gak bisa kayak gitu doang Harus diakui suka atau tidak suka Ketika lu lakukan cuma edukasi doang Lu akan dianggap remeh oleh orang Terbukti kan gue Berkelahi dengan salah satu artis di Indonesia Dan akhirnya gue di pihak yang lemah Gara-gara kayak Gue di under estimate Paham gak lu? Dan ketika kita bersaing di dunia bisnis Kayak kita itu Di under estimate Contohnya ketika gue ngomongin skincare abal-abal Orang ngomong Eh klinik lu gak gak laku Ini dokter gak gak laku Kliniknya sepik Kayak gitu punya Kenapa? Gak pernah lakukan itu bro Ketika gue bilang Ini skincare abal-abal Kalimat pertama adalah Klinik lu sepi Klinik gue ramis Sumpah Pasien gue jubel Sumpah Kayak gitu punya Tapi kayak Karena gue gak pernah ngelakukan itu Jadi kayak Pasiennya Orang lain itu Mudah banget nyerang kesana Baru di Setelah gue bermasalah dengan artis tersebut Baru gue ngerasa Oke Kayaknya bukan pamer deh Tapi lebih ke Menunjukkan Apa Apa adanya aja ya Kayak gitu punya Apa adanya kita Kayak gitu punya ya Kalau memang punya Mobil ya Tunjukin aja Kayak gitu gak ada salahnya Dan itu tuh menunjukkan Kita ada di level Yang dimana Kayak gitu punya Itu ada pentingnya juga Di dalam dunia marketing Jadi Jadi ya asal Asal jangan Asal jangan kayak gini bro Asal jangan lakukan itu Hanya untuk penceritaan Tapi Itulah memang yang kita punya Gue pernah bilang kayak gini ya Gue pernah ketemu si Siapa itu ya Orang Surabaya yang kaya Anak muda Yang punya mobil Melvin 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 Gue pernah ketemu dengan dia Ada orang Yang bedanya kayak gini Ada orang yang beli sepatu LV Atau beli sesuatu yang mahal kayak gitu punya Untuk menunjukkan dunia Bahwa dia itu kaya Sehingga dia mencari uang dari itu Contoh Yang di penjara Yang di penjara 20 tahun Ya Apa bedanya Gue pake RM Gue pake LV Dia pake LV Apa bedanya Gue pake LV Menikmatin duit gue Dia pake LV Untuk nunjukin ke membernya Bahwa dia kaya Supaya dia dapet duit dari sana Paham gak lu Jadi dia nunjukin dia kaya Supaya dapet duit Gue pake LV Untuk Bukan untuk nunjukin Untuk menikmatin Apa yang gue dapet Nah Asal lu beli itu Untuk menikmatin Apa yang lu dapet Gak ada masalah Gue liat Melvin juga kaya gitu Dia beli sesuatu Untuk yang menikmati Apa yang dia dapet Dia pamer jam dia Dia pamer ininya Tapi Yang kita liat itu bukan Untuk cari duit Tapi untuk menikmati Dan mensyukuri Apa yang dia dapet Kayak gitu Dan it's okay about that Dan ternyata Ketika kita ngelakukan itu Kita akan Ada di kelas Yang terlihat Dan itu tuh nyata penting Itu di dunia bisnis Iya Makanya Gue liat sebenernya Menarik ya Otak bisnisnya tuh Sangat-sangat Sangat-sangat jalan gitu Kayaknya Mungkin lebih baik dari Kebanyakan orang yang ambil Major di bisnis itu Soalnya Ada banyak yang strategiknya lah Yang kaya termasuk Yang mobil Sebenernya waktu gue liat Lu kaya Beli Rolls Royce Abis itu lu bilang harganya berapa Gue juga tau tuh sebenernya Gak seberapa duitnya buat lu gitu Tapi buat kebanyakan orang Itu tuh Kebanyakan orang Indonesia Tidak mengerti itu Oke Dan kalo misalnya mereka liat itu Jadinya apa ya Sort of like Yang kita dulu lah Kayak jadi myth-busting gitu loh Kayak orang yang tadinya pikir Ini nya sepi ya You can show apa adanya Jadi kaya gitu kan Ya Mau gak mau ya Suka atau gak suka ya Harus seperti itu ya Dan dulu kan juga gue Gak pernah berteman dengan siapapun Artinya gue tuh strictly itu Bener-bener kayak Mungkin karena dari kecil Korang miskin Dan sampai gue sukses Kan gue gak butuh siapapun Gue gak berteman dengan siapapun Artinya gak Berpartner dengan siapapun Untuk jadi sukses Sehingga di benak gue itu Pikiran gue itu adalah Gue gak butuh siapapun Untuk jadi sukses Kayak gitu Tapi setelah ada di Another level Kita Ternyata gue baru sadar Wah networking tuh penting banget Kayak gitu punya Networking tuh buat kita Walaupun gak buat tambah kaya juga Networking ya Tapi Kayak Mensejajarkan kita Ada di posisi mana Yang penting adalah Bukan posisi bawah Tapi lu coba Mensejajarkan disini Sehingga lu kesiksa Tapi ketika lu Di posisi itu ya Gak ada salahnya Untuk kita bergaul Dengan siapa aja di posisi itu Nah ini menarik Apakah ini Soalnya kan dokter Oh ini Backstory dikit ya Backstory itu adalah Gue kenal sama beberapa temen lawyer Lawyer ini justru Pernah diajakin Untuk masuk ke Bisnesnya Salah satu orang yang berduit lah Pabrik atau apapun Tapi lawyernya justru Gak mau Dia takut Soalnya lawyer kalau masuk Menurut dia Powernya tuh banyak gitu Dia bisa menyalahgunakan gitu kan Terus juga gue Di industri office building gitu kan Banyak pemilik-pemilik office building Kalau misalnya Mau nyawain kantor Dia lihat Industrinya apa Lawyer gitu Dia bilang Oh sorry kita cari yang lain aja Soalnya dia tertutupnya Lawyer itu lebih pinter Daripada orang tua Terus cari-cari jelas Tentu ini Gue gak ngomongin semua lawyer seperti itu ya Tapi mungkin ada beberapa Bad apple lah Yang akhirnya dicap Seperti itu gitu Ini kan cuman pertanyaan yang menarik Dokter waktu undang Bang Hotman Gak ada ketakutan seperti itu? Hmm bisnis itu good deal ya Jadi kita itu yang ngeliat adalah Dealing kita itu Arahnya kemana Dealingnya ke arah yang positif Yang positif atau negatif ya Itu dulu sih Yang gue liat sih Dan gue liat Bang Hotman kan Dilingnya mau ke arah yang positif ya Artinya itu pengen baik-baik Hmm Ya bukan Pengen yang aneh-aneh ya Dan Bang Hotman juga Aduh kecil banget lah Untuk Bang Hotman yang masalah yang kayak ginian Bu Kita Kita juga Gue juga berbisnis dengan Andrew Berbisnis dengan yang lain Ya bisnisnya kecil-kecilan Dan Gue juga berpikir ya Ini kan bukan main bisnis kita ya Dan ini kan juga duit kecil ya Ngapain kita ributin hal-hal yang seperti ini punya Tapi Bisnis bersama ini punya Membuat kita tuh makin erat aja sih sebenarnya Menarik Nah terus Asal jangan di main bisnis Kalau berteman memang di main bisnis Itu bisa chaos memang Bikin chaos Kalau berteman di main bisnis Terus tujuan dokter buat include Kan tadi kan udah selalu bilang kan Oh gue sendirian juga Gue udah bisa gitu Dari Athena dari berapa sampai berapa gitu kan Terus kenapa belakangan ini mulai terbuka Buat masukin orang lain Apakah ini strategic partnership Atau kayak gimana Cuma Bang Hotman sih Cuma Bang Hotman Karena Aku ada ngomong dengan Bang Hotman Dia kan coba membeli perusahaanku kan Dan aku memberikan Tadinya Athena Tapi aku nggak buka Kalau Athena aku nggak mau buka Karena Athena terlalu gede Terlalu besar Dan itu adalah anak kesayanganku Dan aku tidak mau Ada chaos di dalam itu Athena itu Gue bisa ngomong ya Klinik kecantikan Omset yang terbaik Mungkin nggak tahu aku Tapi aku berani jamin Klinik kecantikan dengan manajemen yang terbaik Klinik kecantikan dengan rapor paling bagus Aku berani jamin Aku berani tanding gitu itu Kalau omset kita nggak ada yang tahu Kenapa? Karena sistem Bagaimana aku ngajarin dokterku Dokterku ngajarin di bawahnya Ngajarin karyawannya Ngajarin ininya Dan mereka punya kekeluargaan itu yang luar biasa banget Bayangin Sesama perawat aja itu panggil K Panggil D Panggil Persamaannya bagus Sistem untuk keuangannya bagus Korupsinya rendah Turnovernya itu di bawah 1% Bagus banget lah pokoknya gue Dan gue nggak mau chaos Gara-gara ada orang Masuk Makanya orang bilang Mau divisi Mau dijual Aku nggak mau Aku sendirian aja Toh Athena juga buka cabang dimanapun Pasti untung kok Ngapain kita butuh yang lain Nggak gitu Nggak mau Tapi berbeda dengan second brand Second brand ini memang Nggak secantik sih Athena ini Ya karena kan masih baru ya Dan dia punya kekuatan yang Harusnya besar Tapi nggak bisa besar Karena fondasinya ke gue juga Jadi Athena ke gue Ya dokter hand ini juga ke gue Kan nggak mungkin Gue berdiri di dua kaki Ya kan Ini butuh suatu sosok yang baru Suatu yang fresh New idea Ya gitu punya Dan gue harus nambahin satu value Ini disini nih Nah makanya Bang Horpanku Masukin disitu Menarik 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 Kirain supaya ada backup Kalau misalnya ada apa-apa Gitu Dia ada Sampai detik ini Kita nggak pernah ngobrol Kayak Bang aku ada punya masalah hukum Mbak Serina Nggak pernah Tapi kita temenan Tapi kita yakin juga Aku juga yakin Kalau misalnya sebagai temen Temen gue bilang Pasti bang aku punya masalahnya Pasti dibantu Nggak mungkin nggak Itu kan punya dia juga Kayak gitu punya Tapi Kita sekarang ngomongnya strategic business partner aja lah Oke Dok bedanya apa dok Dulu Dr. Richard Lee yang Asetnya itu mungkin Di bawah 10-100 miliar Sampai sekarang yang Di atas 100 miliar Aduh Mungkin dokter bilang Di atas 100 miliar Di atas 10 T Amin aja lah Amin aja Nggak ada bedanya sih Nggak ada bedanya Aku juga coba menjadi Tetep Dr. Richard yang dulu Tetep yang humble Tetep yang sederhana Aku juga dengan orang tua Aku juga Mereka berusaha mengingatkanku terus Bahwa aku adalah orang Miskin dulunya Yang nggak punya apa-apa Jadi bersyukur saja Dengan apa yang kita punya sekarang Ya Waktu Apapun masalahnya Kayak gitu punya Berusaha bersyukur Ya Pasti ada perubahan lah Uang merubah segalanya Bisnis merubah segalanya Jadi lebih percaya diri Dan lain sebagainya Jadi lebih pintar juga Tapi aku berusaha Tetep jadi Dr. Richard Lee yang Tetep rendah hati Yang sayang dengan keluarga Sayang dengan istri Sayang dengan anak-anak Sayang dengan orang tua Dan selalu memeluk Semua karyawanku Yang pengen Ini sustain Jangan nggak panjang Dan aku pengen Melahirkan orang-orang sukses di bawahku Mantap Nah terus Kalau misalnya Ini dok Nggak semua orang tuh punya pilihan Apalagi kalau misalnya punya bisnis Apalagi bisnis sistemnya udah jalan Kita jadi punya Waktu Dan kita punya Uang juga Waktu buat keluarga Dan ini uang Kalau misalnya Apa ya Ada influencer lah Yang bilang Kita tuh Harus milih salah satu Kita harus memiliki salah satu Kalau misalnya Kita lagi mau kejar uang Karir Ya keluarga Kita harus sacrifice dulu Atau sebaliknya Nah kalau misalnya dokter Dikasih pilihan dua itu Gimana dok yang harus dipilih? Wah tergantung jawabannya Tergantung situasi dan kondisi Kita nggak bisa bilang seperti itu Bookingnya kayak kemarin Ketika aku jadi live ambasadornya Shopee Aku ninggalin keluarga aku tiga bulan loh Tiga bulan kalau nggak pulang Aku jadi live ambasadornya Shopee Aku juga gila-gilaan di tiktok Sampai 41 miliar Itu aku bener-bener fokus Tapi sebelum itu Aku duduk di meja meeting Kupanggil semuanya Mama, papaku, istriku Anak-anakku yang nggak ngerti sekalipun duduk di sana Bahkan mereka tanya Kenapa aku harus duduk di sini Dad? Aku juga nggak paham Apa-apa Itu serah aja kalau keputusan Enggak Menurutku kalian harus mendengarkan Gue bilang Walaupun apapun opini kalian Tidak akan berpengaruh pada keputusan Gue bilang Deddy akan pergi tiga bulan Gue bilang Dan tidak pulang Demi untuk ini, 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 ini Dan seperti itulah Aku respect dengan kalian Seperti itu punya Dan kalian harus tahu Yaudah Dia bilang kayak gitu punya Itu sampai tiga bulan Tapi ada kalanya Yang aku Apapun pekerjaanku Akanku tinggalkan Demi untuk berkumpul dengan keluarga ku Jadi Lihat Sikon juga Ini kan Kita bicara bisnis ya Bisnis yang Lu 41 miliar Masa nggak mau tinggalin keluarga dulu? Lalu Bisa beli dua Rolls Royce tuh Iya Tapi kan kalau misalnya Hal-hal yang kecil Cuma kayak I'm sorry lah Cuma misalnya Just a podcast Satupun podcast itu Tamu kayak gitu punya Dengan anak yang sakit Dengan anak yang ulang tahun Ya udahlah Itu kan bisa Memilih ya gitu punya Jadi jangan kita korbankan salah satu Boleh korbankan ya Tergantung yang mana yang lebih untung aja Iya iya Kalau misalnya dokter ada Rencana ke depannya Apakah bakal IPO gitu Atau No Never ever Menarik ya Never ever Kenapa Kenapa sampai se against itu Maksudnya Aku juga mungkin orang yang Walaupun sampai detik ini Aku keluar dari Atena Group Jadi aku sudah 2 tahun Tidak di Atena Group lagi Sudah 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 lepas Sudah lepas Jadi kayak Waktu keluar dari penjara 1x24 jam Itu tuh membuatku Lebih bersyukur Jadi manusia Yang jadi lebih bersyukur Ambisiku Jadi kayak lebih lepas Kayak gitu punya Oke udah Apapun yang aku dapat Udah selesai Kayak gitu punya Bahkan aku pernah bukain Kalkulator dengan istriku Jadi kayak Oke Ini bukan Bukan valuasi ya Bukan valuasi ya Jadi apa yang kita punya Kayak gitu punya Mau dibagi Dengan 1 bulan Kita kayak foya-foya Kayak gitu pun dibagi itu Seratusan juta Seratusan tahun lebih Kayak gitu punya ya Gak mungkin bisa habis juga Gak gitu punya Gak mungkin bisa habis juga Ngapain lagi Sampai Gila banget Kayak gitu punya Aku cukup stop Sampai disini Sistemnya juga sudah bagus banget Sudah jalan banget Dokter-dokterku juga sudah jalan banget Aku bilang Aku serahkan ke semua ke adik kandungku Kerjakan Dan aku percaya Sepenuhnya Dengan kau Aku cuma ada di atas Kayak komisaris Komisaris yang menentukan Cuma arahnya Mau kemana Mau kemana Tapi Tetep Ego sebagai pemilik Itu kan gak bisa lepas ya Tetep Rasanya ingin memilikinya Nah Ketika aku harus berbagi Kekuasaan itu IPO Ataupun apapun itu Kayaknya aku Belum bisa Karena Athena ini Bener-bener anak yang bener-bener Aku sayang Bener-bener kayak Semua hatiku itu ada disitu Kayak gitu punya Kayaknya aku belum bisa Tapi kalau mungkin Anak perusahaanku Mungkin Kayak sekarang kan minuman gator kaca ini Lagi laris manis banget Nah Minuman gator kaca ini Memang aku persiapkan Untuk One day Untuk bisa Dijual Atau Di Visi Atau apalah Kayak gitu punya Karena ini kan bukan Bukan main bisnis Ya Tapi Cukup emas Menarik Dok Gue memang pertanyaan ini dok Kalau misalnya Dulu ya Biasanya kan orang Anak-anak tuh kalau misalnya Lahirnya itu Di keluarga yang tidak terberkecukupan Biasanya itu Fighting spirit tinggi gitu Wah dia mau fight gitu kan Nah sekarang kan dokter kan Udah di level tertentu Dan Anak dokter pasti Hidupnya jauh lebih nyaman Dibandingkan dokter dulu Terkecil gitu kan Nah kira-kira apa ya Kayak value-value yang Perlu diingetin dokter Ke anak dokter sekarang Supaya Bisa lanjut gitu Khususannya di Second generation Agak berat gue ngomong bro Agak berat sih Gue juga belum bisa mencontohkan Sesuatu yang baik Dan juga Gue liat itu juga jadi problem Untuk ke depan sih Untuk anak-anak gue juga sih Tapi Gue liatnya kayak gini ya Sem Gue Ada yang Kemarin kan Timothy dibully ya Timothy itu dibully Gara-gara dia bilang Pendidikan itu gak penting Setelah gue ngobrol dengan dia Ada benernya loh Dia ngomong Ada benernya Dia ngomong Buktinya kayak gini ya Kita Leon ya Sukses banget ya Sukses banget luar biasa Kenapa temen sekelas lu Gagak bisa sukses lu Oke Sekarang bisa gue ngomong kayak gitu punya Oke Darahnya berbeda oke Kenapa adik lu gak bisa sukses lu Kenapa gak sama kayak gitu punya Jadi kayak Memang Orang sukses itu kayak Dikasih give oleh Tuhan Entah itu Ability-nya lebih tinggi Agresifitasnya lebih tinggi Memang lebih cerdas dikit Atau lebih nyeleneh dikit Pokoknya mereka tuh dikasih give oleh Tuhan Yang Gak dikasih ke orang lain Gak gitu punya Atau orang lain tuh belum mengembangkan Give itu Nah gue gak tau nih anak gue Akan dapet give itu Atau enggak Gue gak tau Even gue bikin dia susah sekalipun Belum tentu dia bisa ada di titik seperti gue Atau Even gue kasih dia kemewahan seperti apapun Bisa jadi dia lebih sukses daripada gue Kalau dia dikasih give itu oleh Tuhan We never know Kita gak ada yang tau Menarik Menarik Iya Soalnya Contoh Bill Gates ya Kaya-kaya sukses ya Pertanyaannya Adiknya sukses dia gak? Darahnya sama Sekolahnya sama Geng Kita ngomong kayak gitu Kenapa gak bisa? Sama loh Iya Bener-bener Ya itu Anak doktor paling Umur berapa? Dua kalau gak salah ya Sepuluh Delapan Satu lagi empat tahun Sepuluh Delapan empat Iya Mirip Ada yang mirip Ada yang agility-nya itu mirip Anak gue yang pertama itu kayak Kayak gue sih Orangnya itu kayak Nyiksa dirinya Kayak gitu punya Kalau misalnya Nilai sekolah yang gak bagus Dia kesel akan diri dia Kayak gitu punya Perfeksionis orangnya Terus juga Gak mau kalah orangnya Kayak gitu Seluruh berusaha giat Gigih banget Tapi kita gak ada yang tau Mau dididik jadi dokter juga atau terserah? Mau apa? Gue selalu terserah Tapi kalau gue tanya dengan mereka Mereka pengen kayak dadinya Ya Pilihan gue Kalau gue diskusi dengan istri gue Tapi kan ini bisa berubah ya Pilihan gue Cuma ada dua Satu Kalau kamu mau jadi dokter Silahkan di Indonesia Kalau kamu tidak mau jadi dokter Silahkan ke luar negeri Maksud kuliahnya? Iya Silahkan ke luar negeri Kenapa? Karena kalau kamu di Indonesia Kamu akan dilayanin terus Bapak emaknya Bawa barang aja gak pernah Aku punya ajudan Aku punya asisten pribadi Yang kita Beli tiket aja Beli apa aja Semuanya sudah diurusin Kayak gitu Yang mau gak mau Itu pasti berdampak pada anak Mereka juga diurusin Mau sekolah Bayar uang sekolah Mau apapun Kayak gitu punya Dad aku mau Les tinju Kayak gitu punya kan Aku mau dicariin Gak pernah Pokoknya gak pernah berusaha lah mereka kan Kayak gitu punya kan Ya satu-satunya cara Untuk mereka berusaha Jadi struggle Pindah ke luar negeri Sampai luar negeri Mereka nol Iya bener Gak punya asisten Gak punya apa Jangan-jangan Jangan-jangan Nanti kalau misalnya ke US Nangis Kayak sampai luar negeri Jangan kaya temen aku dok Temen gue ke US Bawa ART Ya jangan lah Jangan dikasih kayak gitu Kalau disini gak bisa Ya mau gak mau Supir aja Bisa nganterin Kayak gitu Agak susah sih Kita ngajarin Anak kita Untuk struggle Ketika kita juga punya sesuatu yang banyak Ya Misalnya kayak gini lah Gue kalau keluar negeri kan Atau kemana-mana naik bisnis Masa gue naik bisnis Anak gue ekonomi belakang Satu naik Garuda bisnis Setelah gue naik klien R Sebenernya gue pengen loh Gue pengen anak gue tuh naik ekonomi Jujur gue pengen banget Tapi apa kata Kayak gimana juga kan Maksud gue tuh Gue pengen di ekonomi tuh Pengen ngajarin Ini loh sakit loh badan lo Duduk kayak gini punya Nggak enak loh Kayak gitu punya Lu cobain loh ke Eropa Gue aja dulu pernah ya Ke Eropa ekonomi Yang duduk kayak gini Tidur ya gitu punya Kalian harus coba Kayak gitu punya Tapi kan Masa bapak yang Tidur kayak gini punya Diverse class anak yang duduk di ekonomi Kadang kan semua salah kan One day gue akan ngajarin anak gue susah Tapi Lagi cari moment sih Menarik Sembah salah gitu Iya 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 Oke Dok Tim yang terakhir dong Timnya nih mengenai Financial Itulah Financial advice gitu ya Kalau misal dokter sendiri Portfolionya kayak gimana Tadi kita udah sempat ngobrol sedikit lah ya Tapi Kalau misal punya cash Punya duit Taruhnya dimana sih Apakah beli saham Beli kripto Beli reksadana Depositor lu kayak gimana Oh gue pernah cari duit dari duit Nggak pernah cari duit dari duit Iya Gue nggak pernah Taruh di bank Jadi kalau orang bank dateng ke gue Nawarin Ini Diskonnya lebih tinggi loh Presentasi lebih tinggi loh Nggak ngefek deh gue Deposito Obligasi Berapapun kayak gitu punya Nggak pernah ngefek Karena gue nggak cari duit dari duit Artinya tuh gue nggak pernah taruh duit Untuk mengharapkan sesuatu Jadi kayak Beli saham Ngarepin naik 10 tahun lagi 15 tahun lagi 20 tahun lagi Nggak pernah Gue nggak pernah cari duit gitu Gue cari duit yang real Real tuh artinya bisnis usahanya ada Bener-bener hasilin Ngasih jasa Atau jualan barang Yang bener-bener ada Duitnya kayak gitu punya Tapi gue nggak pernah cari duit Dari bank atau dari apa Tapi kalau lu tanya dengan gue Gue Doiannya mana Gue doian bisnis Jadi duitnya diputar ke bisnis Ada nggak duit tabungan atau cash? Pasti ada Ya tapi itu ter-spread Gue nggak pernah kayak Suka ke kripto Kayak gitu Tapi nggak suka kayak Ke bank Semuanya nggak suka Ke deposito Semuanya nggak Tuh nggak suka Ke orang Cina kan Sukanya emas ya Kemas semuanya nggak Gue pengennya ya Lebih ke sped Karena kayak Semuanya tuh punya potensi semua Untuk fail Ini mungkin gara-gara Dokter kan punya Pilihan buat invest di Bisnis gitu kan Makanya Ya return dari Capital expenditure Buat bisnis Jol lebih tinggi Dibandingkan alternatif Alternatif lainnya gitu kan Nah tapi waktu dulu dong Waktu dokter dulu Masih kerja bahkan Gaji 100 juta 10 juta Pasti masuk dong ke Instrument investor Oh kaget juga Bisnis Bisnis Nggak ada orang kaya dari nabung Iya Menabung pangkal pahak kaya itu Bohong Nggak ada Nggak ada orang kaya dari nabung Inflasi aja gede Siapa yang kaya dari nabung Bener dong Inflasi gede Tapi kalau misalnya di deposito Lebih turun lagi berarti Eh kalau misalnya Ditaruhin di bank Salah satu yang gini ya Orang Orang Terutama orang yang Chinese ya bilang Kalau punya duit beli emas Beli emas Beli emas Lihat nih Pertumbuhannya luar biasa Bener Dulu emas berapa tuh 100 ribu Sekarang emas berapa 1 juta Lebih Yes bener Kalau dibandingkan berapa tahun yang lalu Dengan yang sekarang Itu luar biasa banget Besar banget Tapi pertanyaan kaya gini juga Kalau duit itu Dari dulu kita masukin bisnis Lebih daripada itu Dokter soalnya bisnisnya jalan terus sih Dokter bisnisnya jalan terus Ya berarti kan orang-orang yang Nggak mau mikir aja kan Yang cuma naruh di emas Atau naruh di bank Atau berputar seperti itu kan Iya Iya Kalau misalnya mereka memang cerdas Ya putar dong Ya balik lagi-lagi sih Opsi sih Kalau misalnya memang kita ngerasa Nggak ngerasa terlalu pintar Ya taruh emas aja Menarik dok Menarik 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 di sisi coba apa aja nggak jadi masalah. Selagi orangnya enak, selagi juga trusted, gue mau. Menarik. Tapi karakteristik apa? Tadi kan trusted. Apakah dokter juga ngeliat, oh ini return-nya harus berapa persen sih supaya dokter menarik gitu? Nah, gue ini juga belajar bro. Gue ini belajar juga kan karena kan ini kan belum pernah, ini kan bisnis yang pasif ya. Kita tuh beli, mereka jalan sendiri kayak gitu punya. Beda dengan bisnis gue yang, gue otaknya nih kayak gitu punya kan. Gue yang mikir kayak gimana caranya. Nah, ketika gue ngobrol, pertama kali kan gue belajar beli perusahaan ini kan adalah belajarnya dengan Endo. Yang punya ya Holy Wings kayak gitu punya dengan temen-temen mereka lah yang sejenis kayak gitu punya kan. Gue tuh juga belajar banyak banget dengan dia. Kadang mereka beli perusahaan yang rugi. Gue tuh sampe duduk makan dengan dia, gue bilang, apa sih alasan lo beli yang rugi kayak gini? Punya nggak paham gue. Gue beli, gue sudah beli satu perusahaan dan gue liatin portfolio-nya. Untung. Dan gue bisa berhitung berapa tahun duit gue balik kayak gitu punya. Tapi gue tuh pengen tau insight dia juga kayak gitu. Kenapa sih lo beli yang rugi kayak gitu punya. Biar gue suatu hari juga bisa beli perusahaan rugi juga. Karena otak gue kagak nyampe kayaknya. Tapi bukan artinya otak gue kagak nyampe, gue yang bener, lo yang salah. Nggak kayak gitu gue bilang kan. Ya ternyata dia alasannya ya udah jajan aja. Anggap aja kalau misalnya buang ya. Ya mungkin ada di level-level yang berbeda baru bisa berpikir kayak gitu. Oh ya, gue bilang oke. Ya berarti kan duit, kalau duitnya kecil ya. Duitnya kecil. Duit kecil kita itu kan berbeda. Kalau lo punya duit misalnya 100 triliun, 50 M kan nggak ada apa-apanya. Jajan aja kayak gitu punya. Kalau lo punya duit misalnya 2 miliar ya mungkin 20 juta, it's okay lah kayak gitu punya. Beda-beda kan. Nah kalau misalnya dokter sendiri, kalau gitu yang dokter cari return-nya berapa nih? Buat jadi patokan oke, gue mau masuk. Kalau gue, kalau gue 35, 40. 35, 50 persen? Margin ya? Susah kan. Otak gue ini juga udah rusak sih, susah sih. Susah-susah. Ngobrol dengan gue, gue juga buka bisnis yang baru juga agak susah sih. Karena, apa ya kayak margin 8%, 7% itu sudah gede sebenarnya bagi beberapa pebisnis ya, 10% ya. Tapi gue agak. Dokter ngitungnya dari margin ya, bukan dari kayak berapa omset yang dibutuhkan, berapa tahun supaya ini payback gitu. Bisa, kayak gitu juga bisa sih. Nah kalau itu berapa tuh dok? Kalau gue, 3, 2. Dua tahun, 3 tahun harus balik modal. Berarti kan ya tadi kan 30-50% year on year berarti gitu. Menarik, menarik. Gimana caranya dok? Buat ngebangun bisnes yang bisa kayak gitu. Oh, gue jual diri gue. Supaya gue bisa join, gue jual diri gue. Jadi diri gue juga punya value kan sekarang. Ya kan? Orang kan juga. Lu bantu marketingnya? Enggak juga sih sebenarnya. Masukin input nama gue, infuse nama gue ke dalam sana. Kayak ada salah satu contoh, rumah makan besar di Indonesia, dia juga tidak punya tokoh kayak gitu punya. Dan gue mau akusisi. Tapi kan kalau gue akusisi kan menjadi apa ya, ada nama, ada story dan ada sosok jadinya di situ kayak gitu punya. Mau nggak mau lah jual diri. Ya, kalau misalnya udah punya brand itu ya. Pertanyaan akhir nih dok. Buat teman-teman yang nggak mau jadi pebisnis. Ini buat kita ngomongin employee saya, karyawan. Apa sih yang membedakan karyawan-karyawan itu yang dulu gajinya itu misalnya 5 juta gitu ya. Setelah 10 tahun kemudian, masih aja 5 juta. Atau nggak 6 juta ya naik sesuai dengan UMRnya lah gitu, sekian. Tapi ada lain di mana karyawannya itu 5 juta, tapi 10 tahun kemudian bisa naik jadi 100 juta gitu. Nah, bedanya apa gitu? Dan kenapa orang ini stuck, kenapa orang ini bisa naik? Oke. Kalau kita digaji berapa ya? Kasih lebih. Even lu dikasih gaji-gaji 10 juta, lu kasih kemampuan lu 20 juta. Sehingga orang yang bayar lu itu nggak keenakan. Ini orang ini nggak di-state 10 juta ini. Ini orang ini di-state 20 juta nih. Makanya kita bisa naik jadi 20 juta. Ketika lu digaji 20 juta, lu kasih 100 juta kemampuan lu. Lu lebih gila lagi, lebih heboh lagi, lebih parah daripada yang punya tempat itu. Sehingga yang punya tempat itu mikir gila ya. Gua aja nggak segini banget loh. Dia ini pantas dihargai 100 juta. Makanya kita bisa naik terus. Tapi ketika kita gajinya 10 juta atau 5 juta, tapi lu kerja cuma 4 juta. Bos lu juga nggak mau naikin gaji lu karena memang kemampuan lu cuma segitu. Lu kasih sesuatu yang lebih. Lebih daripada itu. Dan ketika kita kerja, jangan pernah mikir duit. Jangan pernah mikir hanya untuk gajian. Kerjanya untuk berkarya, untuk kasih sesuatu. Untuk diri lu. Jangan mikir untuk orang lain. Kalau kasih untuk orang lain, oh udah lah gue pelit-pelit. Gue mau kasih lu ya pelit-pelit. Gue lakukan itu untuk gue. Untuk ibadah gue, untuk perkembangan gue, untuk gue jadi lebih pintar. Masalah lu mau hargain gue atau nggak, itu urusan belakangan. Kalau lu bisa hargain gue, syukur. Nggak bisa hargain gue, goodbye. Gue cari yang lain yang bisa ngehargain gue. Maka gue akan tumbuh berkembang. Tapi kalau lu nggak menghargai diri lu, Cuma menghargai diri lu pasti gajian doang. Artinya lu cuma dihargai berdasarkan rupiah itu. Mantap. Thank you banget dok, fair time. Appreciate it. Sama-sama. See ya.